Blok khusus untuk warga binaan Lapas Padang ini berada di sisi utara Lapas yang terpisah dengan blok lainnya. Ada tiga kamar yang disediakan di blok khusus COVID-19 ini dengan kapasitas empat orang. Ada dua kamar ukuran kecil untuk masing-masing satu orang pasien, dan satu kamar lagi yang agak besar yang mampu menampung dua orang pasien. Di dalam kamar ini hanya ada tempat tidur dan toilet. Menurut Kalapas Padang, Arimin, Jumat pagi, pihaknya sudah sering menggunakan blok khusus ini ketika memeriksa kesehatan kepada warga binaan yang sakit dan dicurigai terpapar COVID-19. Untuk pengamanan, bagian luar dikunci sehingga tidak terjadi kontak antara warga binaan yang terpapar COVID-19 dengan warga binaan lain yang sehat. Untuk blok khusus COVID-19 memang kita persiapkan apabila warga binaan kita ada yang terindikasi. Daya tampung kita empat orang, dua kamar masing-masing satu dan satu kamar bisa ditempati dua orang. Blok ini sudah kita sempat pakai untuk pemeriksaan warga binaan kita kemarin. Sebelumnya sudah ada 40 orang warga binaan yang terkena COVID-19. Namun karena jumlahnya banyak, mereka diisolasi di blok lain yang mempunyai daya tampung yang banyak. Namun saat ini mereka semua sudah dinyatakan sembuh dan sudah beraktivitas kembali di dalam lapas secara normal. Laude Juhardio Ansem melaporkan dari Padang.